Intro Mari ngevlog di Kebun Desain Wuhuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di acara Kebun Desain ngevlog Wuhuu Oke, sekarang kita udah sama owner nih ya Salah satu pengusaha muda di Jakarta Kita lagi ada di mana nih Kang? Di Atrium Senen Atrium Senen ya Lagi di Atrium Senen Seperti apa bisnisnya? Mungkin teman-teman udah pada penasaran Karena kita jauh nih dari Kerawang ke Jakarta ya Sebelumnya kita perkenalan nih Udah ada beberapa pertanyaan Yang akan kita korek-korek soal bisnisnya Pertama kita kenalan dulu deh Kang, namanya siapa? Sama bisnisnya itu apa nih Kang? Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Ahmad Mustakim Bisnisnya sebenernya sih jual-beli Intinya jual-beli kamera bekas Namanya kamera coklat Itu gue jualan di Instagram Terus gue masukin e-commerce di Bukalapak Tokopedia, kasku, segala macem Itu aja kali ya? Belum? Apa lagi? Lebih terus Bisnis itu hampir 3 tahun jalan Gue sendiri yang kelola Rumahan sih ya Masih di rumah Tapi Pater gue udah lumayan banyak Dari perdayaan, segala macem Bisnisnya itu mereka titip jual Segala macem Sistemnya titip toko lah Jadi Barangnya kirim ke gue Gue fotoin segala macem Gue jual Gue yang jagain juga Jadi Ada fee-nya aja Gitu Nah itu Tadi sama Kang Siapa tadi? Kang Ahmad Saya lupa malahan yang deket Kang Ahmad Beliau ini tadi pengusaha Jual beli kamera ya? Iya Jual beli kamera Jual beli kamera yang ada di Jakarta Nanti kalau misalkan penasaran sama Tadi Instagram ya Nanti kita kasih link Di bawah ya Terus Apa namanya Ada hal yang menarik Tadi ngobrol-ngobrol Kang Ahmad ini Katanya Jurusannya elektro Kang Terus Kenapa jadi bisa ke Bisnis ini nih Dagang Dagang kamera nih Jadi Dulu Sebenernya Gue anak STM Jadi Nama juga anak STM Karena jadi berpikiran Ketika Gue SMA-nya STM Gue harus lanjutin kuliah elektro Sama gitu Sama jurusan Ternyata Kuliah elektro itu Gue juga gak lama Cuman satu tahun Gue kuliah elektro Terus Kayaknya gue salah jurusan nih Elektro itu Ternyata lebih ke sains Lebih ke berhitung Segala macem Kayaknya gak cocok nih Gue emang gue suka Gue tuh lebih dulu Passionnya tuh ke digital Maksudnya Dunia-dunia digital Dunia yang berkembang Dunia yang kreatif Ketika masuk elektro Wah salah jurusan ini Gue terus Pas memutusin buat Ganti Bukan ganti Jurusannya Ganti kampus Gue ganti kampus Ke Jakarta dulu Jadi gue dulu di Depok Swasta Depok Situ Terus gue pindah ke Sekolah yang ada jurusan digitalnya Gue cari tau tuh Digital tuh Apa sih segala macem Habis itu kan digital Habis itu kan digital Digital gue hobinya fotografi dulu Hobinya fotografi Dari SMA gue suka fotografi Terus Cari tau segala macem Jurusan yang Yang berhubungan dengan digital Berhubungan dengan fotografi Dapet gue namanya Marcom and advertising Gitu Terus udah kita coba Ya Sampai sekarang gitu Jadi Bisnis gue sama Lebih ke passion sih Bisnis gue itu Gitu Jadi elektro tuh Salah jurusan Gitu Oke Nah itu ya Kadang Kita memang harus Lebih kenal sama diri kita sendiri ya Jadi kalo kita udah kenal sama diri kita sendiri Bisa lebih mudah lah ke depannya Kayak si Kang Ahmad ini Yang tadinya jurusan elektro Tiba-tiba Kayaknya bukan diri gue nih Jadi Ya akhirnya Memang fashionnya di Apa namanya Di bisnis ya Terus Masuk ke bisnisnya nih Kang Cerita awal mula Ketika bisnis kan tadi Salah jurusan tuh Sehingga Terjun ke bisnis Terus bisnisnya ini Awal mulanya tuh Ke bisnis Apa namanya Jual beli kamera ini Kayak gimana gitu Jadi Dulu Sebenernya Ini unik juga nih Gue Suka fotografi Memang dari Sema Tapi gue baru punya kamera Itu semester 6 Itu Itu unik juga tuh Iya 3 tahun setelah gue kuliah Gue baru Punya kamera Sendiri Itu Semester 6 Sebelumnya gue sering minjem tuh Minjem sama temen kan Jadi gue di kuliah itu Suka freelance fotografi Muta wedding Sama perawet Segala macem Terus ada event juga Terus sebelumnya gue suka minjem tuh Minjem kamera temen Ada yang merek yang macem kan Merek-merek Canon Merek Nikon Merek segala macem Nah dari itu gue mulai tuh Ngertilah ibaratnya Karena gue minjem Banyakan merek lain Gue ngerti Oh kamera ini Bagusnya ini Terus kamera Nikon Bagusnya ini Segala macem Gue mulai ngerti dulu situ Nah ketika gue Kerja kan udah lulus Segala macem Waktu itu gue pengen emang Gue selalu bertujuan buat Gue harus nikah cepat gitu Gue selalu berpengang nikah cepat Terus Mulai bisnisnya disitu Gue harus bikin uang nih Eh mikirin Mikirin caranya gimana Dapat uang lebih kan otomatis kan Kalau gue lanjutin Freelance gue fotografi Gitu-gitu aja gue pikir Terus gue coba buat Jual beli Nah ini juga unik juga nih Dijual beli ini nih Jadi gue dulu Mau lamaran Gak punya duit Gak punya duit Iya gak punya duit Terus gue ngutusin Gue ada lensa Waktu lensa Gue beli sama temen gue Terus sekitar Sekitar di bawah 3 juta Terus ketika gue butuh duit itu Gue jual tuh Lensai tersebut Ternyata Masih untung Masih untung Dan Lumayan kan nilainya Terus gue butuhin Ternyata jual kamera Lumayan juga kan Barang-barang second Nilainya Gak gitu jatuh banget Dari harga pasaran Jadi gue jual Karena menguntungkan kan Nah terus gue udah mulai tuh Berpikir Kayaknya bisnis kamera oke juga nih Mulailah gue disitu Nyambil kerja Nyambil bisnis Buka kamera coklat Itu tahun 2006 akhir Gue buka 2006 akhir Terus Gue kan kerja di dunia digital kan Gue di agensi periklanan gitu Jadi gue ngerti bagaimana caranya Narik audiens ke digital Eh ke sosial media gue Terus yaudah gue buat Brand Gue bikin konten Segala macem Hapai sekarang Gitu Jadi bisnis kamera coklat ini Sebenernya Apa ya Mendadak semua Semua mendadak Oke Tadi ada yang menarik nih teman-teman Katanya Karena kepepet Pengen cepet-cepet nikah Jadi kayaknya Aku jadi berpikir Kayaknya gara-gara Memang punya niatan ibadah Pengen nikah Pintu rezekinya jadi Kebuka lebar Gitu ya Mungkin Mungkin Soalnya ada beda-beda juga sih Kang Ada yang apa namanya Ah aku mah pengen bisnis dulu Baru nikah Ada yang Apa namanya Ah nikah dulu Baru yang layak Ya kayak gitu Ya beda-beda ya Itu terserah teman-teman Cuman Ceritanya Kang Ahmad ini menarik Pengen nikah Terus ya harus punya modal gitu ya Akhirnya Terjun ke dunia bisnis Jual beli kamera Kayak seperti itu Terus Kang Tadi kan udah disebutin tuh Namanya Nama bisnisnya itu Kamera coklat ya Kenapa Nama bisnisnya Akang milih Kamera coklat Kamera coklat Dulu itu Gue punya akun Kaskus namanya Gapapa kan nyebut-nyebut Baru ini sini Kaskus Namanya pria coklat Dulu IDU lumayan tuh Gue suka nulis-nulis Gue suka jalan-jalan kan Walaupun jalan-jalan Rame tuh Pria coklat itu Terus Ah kenapa gak mau pake aja nih Coklatnya ini Gitu kan Karena udah Pertama udah Udah rame di kaskus Gue bikin lah Kamera coklat Karena kan gue jual beli kamera kan Terus gue bikin lah Kamera coklat Terus gue suka-suka warna coklat Yang pertama kali gue bikin Eh pertama gue pikirin tuh Gimana caranya Ngebuat Suatu brand Atau bisnis Yang beda Dengan orang lain Gitu kan Makanya gue bikin Kamera coklat Terus gue bikin motonya Bicara rasa fotografi Karena coklat tadi kan Coklat kan soal rasa kan Jadi Ya udah gue bikin Motonya sendiri Bicara Mari bicara rasa fotografi Jadi lo cuman Ketika lo jual Beli barang gue Jadi lo gak cuman bisa motret Tapi lo bisa Gimana caranya Ngambil Rasa dari fotografi tersebut Gitu Mantap Mantap Nah Biasanya memang Banyak cerita unik Ataupun filosofi Unik ya Dari Nama Sebuah bisnis Kayak si Kang Ahmad ini Ternyata Beliau itu punya Apa namanya Akun Yang sudah Akun kaskus Yang cukup Banyak digemari orang ya Kang Dulu gue sering nulis disana Banyak follower Banyak Apa namanya Banyak orang yang mengikuti Akun tersebut Sehingga Akhirnya dipakailah Nama si coklatnya Seperti itu Dan mungkin temen-temen bisa Ya nyari-nyari Nama bisnis itu Yang deket-deket Sama dunia temen-temen Seperti itu Dan Kan kita udah sempet bahas tuh Yang namanya bagaimana Cara menentukan Sebuah nama bisnis Mungkin bisa Dicek nanti Aku kasih juga linknya Itu sama Tadi kayak Kang Ahmad Itu ada trik Bikin nama Bisnis seperti itu Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nih Kang Makin menarik aja nih Kita bedah lagi Bisnisnya seperti apa Nah Kan gak mungkin ya Bisnis itu Mulus-mulus aja gitu Pasti banyak kendala Nah kira-kira Kalau kendalanya Bisnis Akang ini Yang jual beli kamera ini Apa sih Kendalanya sih Sebenarnya Karena kamera sih ya Karena mereka kan Punya nilai penurunan Yang tiba-tiba Harga bauannya berapa Harga sekundnya berapa Itu kan ada kan di kamera Terus Ketika harga sekundnya Pasaran yang misalnya 5 juta misalnya Kameranya yang harga 5 juta 6 bulan kemudian Terus 1 bulan kemudian Itu bisa sampai 4 juta 3 juta penurunan Itu drastis gitu Makanya kita harus tahu Kamera ini Disukai pasar kan nih Kalau disukai pasar Termasih kan harganya bakal stabil Ketika udah stabil Kita ngambil margin pun lumayan Ngambil margin pun lumayan Terus kalau kita misalnya Beli seharga misalnya Ketika beli sekund ini Misalnya 5 juta Di bulan Misalnya awal bulan Kemungkinan di akhir bulan Itu bisa sampai turun Karena kan kamera barunya Ada cashback segala macem Berarti otomatis Mempengaruhi harga sekundnya kan Nah itu kita harus ngerti Itu disitu Kalau jual beli sekund disitu Terus Karena kamera Apa ya Banda elektronik ya Banda elektronik Kadang kita cek Itu udah normal nih Maksudnya Semua fungsinya normal Segala macem Ketika kan Pembeli gue juga Gak cuman di Jakarta kan Ketikanya kirim keluar Di daerah segala macem Ada yang gak bisa nih Nah itu kita harus bisa Komunikasi juga tuh Sama customer Apa masalahnya Misalnya AF nya Kok misfokus segala macem ya Gak sebenernya gak misfokus mas Emang Ciri khas dari lensanya ini Seperti ini Jadi kita harus bener-bener Tahu Karakteristik Merek Karakteristik brandnya Segala macem Jadi misalnya kita ngerti Oh itu emang-emang Emang lensa itu seperti ini Gitu Karena kan orang Namanya second kan Taunya barang bagus Gitu Ketika Lensa ini tuh gak Gak kayak gitu Tapi kalau misalnya ada kerusakan Parah segala macem Gue ketanggung jawab Misalnya Balikin barangnya dulu Gue service Gue kembaliin ke Semula Seperti gitu Jadi Bisnis elektronik Ya itu sih Kenalanya kita harus Ngerti harga jualnya Ngerti barangnya Sama Apa namanya Tahu nilai value Dari Kameranya gitu sih Wah rumit juga ya Iya Gak rumit Kalau elektronik tuh agak rumit Rumit juga ya Jadi Tapi menguntungan sekali Tapi menguntungan Meskipun rumit Tapi terus dikerjain gitu ya Pusing-pusing dikit Gak apa-apa lah ya Tapi memang Kalau misalkan Udah tadi ya Udah fashionnya Udah Apa namanya Memang udah jiwanya Ya yang sulit-sulit itu Pasti diulik Sampai bisa Dan sampai ngerti gitu ya Kang ya Jadi Di tahun 2012 Gue baru punya kamera sendiri Terus Gue berani terjun di dunia bisnisnya Kamera itu 2016 Jadi Buat kalian yang mau mulai bisnis Jangan takut Yang penting mulai dulu sih Menurut gue Mulai bisnis tuh Yang penting mulai dulu Kita kepikiran tuh Jalan-jalan ke depannya Kayak Mikirin brand Mikirin Gimana caranya Promosiinnya Sekilang itu Kita bakal ketemu sendiri Yang penting lo mulai dulu Ketika udah mulai dulu Lo ketahuan nih Belajar tuh Oh gue Kurang disini Gue kurang disini Oh gue harus punya Ciria sendiri Ntar bakal ketemu sendiri kok Yang penting mulai dulu Ketika udah mulai dulu Lo ke jalan Gitu Mantap mantap Tadi katanya Baru punya kameranya itu Pas tahun 2015 Terus awal Mula Apa namanya Bisnis 2016 Jadi sekitar setahun ya Baru setahun Ngulik kamera Megang kamarnya Tapi udah berani bikin Bisnis Setahun kemudian Artinya memang Ya mungkin sih Ini nekat ya Tapi sebelumnya Emang karena gue sering minjem kali ya Gue suka Motret-motret tuh suka minjem Minjem kamera merek brand A Brand B Brand B Jadi gue ngerti tuh Brand A bagusnya dimana Brand B bagusnya dimana Harga jualnya pun gue tau Jadi Karena kita gak punya kali ya Jadi ingin taunya lebih tinggi Itu dia Bagus ya Memang keterbatasan Suka bikin kita Terpaksa gitu Belajar lebih Oke nih Makin Kesini kita Obrak-obrak lagi Bisnisnya Nah Ini nih Biasanya Ini Ini yang Ditunggu-tunggu Kang nih Ya itu kira-kira Omsetnya berapa nih Kamera coklat per bulan Terus Boleh Mau jawab pakai Misalkan Jumlah barang yang Kejual Ataupun ya Mau langsung to the point Pakai Cashnya itu Ataupun nominalnya Berapa gitu Barang elektronik itu Tinggi sih ya Barang elektronik itu Sebenernya harganya bagus-bagus Maksudnya Gue pernah sampai sebulan Itu sampai Bersih ya Bersih sampai 50 juta pernah 50 juta per bulan Gue pernah Ini bukan ada Fombo Motivasi teman-teman aja sih ya 50 juta gue pernah Tapi karena Akhir-akhir ini Mungkin kami lagi sepi kali ya Jadi Semua mungkin Semua jual lagi sepi Teman-teman gue juga bilang Sekarang sekitar 20-30 juta Gitu Gimana Mau bisnis aja Atau enggak nih Tuh ya Tenggerin Tadi Omsetnya Eh bukan omset ya Tapi bersih Bersih bisa sampai 50 juta Itu kalau misalkan Kita yang Kayak kerja Karyawan 2 juta per bulan Itu Berapa bulan ya Buat dapat 50 50 juta Oke dari sekarang Mungkin teman-teman Harus mantapkan hati Kalau memang Bener-bener pengen Terjun ke dunia Apa namanya Bisnis ya Niat kan dari sekarang Nah Terus nih Kang Dulu itu kan Sempet pesen logo Kemasan ke Kebunisen Kira-kira nih Ada enggak sih Misalkan dengan Logo yang Baru Gitu Dengan kemasan yang baru Ada impactnya enggak sih Kira-kira ke bisnisnya Gitu Dengan Ya logo yang Dibuat Semenarik mungkin Sesuai dengan pasar Kalo Bicara jualan Itu deh Kira-kira jualan Kita kalo enggak Harus jadi yang terbaik Jadi yang pertama Gitu kan Nah Satu lagi Gue pikir Terunik Menurut gue Itu bisnis itu Tiga yang Yang bisa ngejual lo Pertama Lo harus jadi yang pertama Lo harus jadi yang terbaik Atau lo jadi yang terunik Nah gue pikir Disitulah Kenapa gue harus buat logo Dan buat brand Segala macem Gue harus buat logo yang unik Yang menjemirkan Itu Bisnis gue Terus Impactnya Ya pasti ada dong Ketika Gue jual kamera kan Semua orang bisa jual kamera kan Tapi gimana caranya Gue komunikasiin Gue punya Apa Ciri khas Ketika orang beli ini Ini gue beli di kamera coklat Otomatis kan gue harus buat logo yang baik Gue bikin Apa Komunikasi yang Jelas Jadi ketika orang beli kamera gue Gue beli di kamera coklat Ini barangnya bagus-bagus Jadi Ngebuat Yang beli barang gue tuh ngerti Ini barang gue beli di kamera coklat Biarpun semua orang bisa jual beli kamera Tapi kan Ketika gue Tengoknya ciri khas Dan punya pelayanan yang bagus Gue beli di kamera coklat Gue harus beli ini disini lagi Jadi Penting banget Lo punya logo yang menarik Gitu Oke Ini menarik Tadi aku dapet Tiga ya Tiga poin Yang Kalau mau bikin bisnis Itu Apa Jadi yang pertama Kemudian Jadi yang terbaik Dan Jadi yang terunik Nah Nyambung ke pertanyaan selanjutnya Kalau misalkan ini tips nih ya Kang Kita bedah deh tipsnya itu ya Kira-kira Dari tiga tips Akang Kang Ahmad nih Yang misalkan tadi Kira-kira jadi pertama itu kayak gimana Terus jadi yang Maksudnya gimana gitu ya Jadi yang terbaik itu kayak gimana Dan jadi yang terunik itu kayak gimana gitu Kalau yang terbaik otomatis Lo harus terbaik di Di Parainan lo Apa Di Saingan lo Misalnya Jual beli kamera bekas Berarti lo harus punya kamera Atau lensa yang paling Oke Dengan harga yang Stabil gitu kan Berarti Wah Gue beli Ngecek barang dia kok Bagus-bagus mulu ya Mulus-mulus-mulus ya Terus saatnya juga Bersaing gitu ya Itu kan Terbaik kan Wah Kalau dia nih Dia terbaik nih Di kelas jual beli second Kalau yang pertama Mungkin Susah kali ya Jual beli bekas yang pertama Contoh aja deh Contoh lain kayak Kayak apa ya Mungkin Di luar bisnis gue ya Kayak kopi Warung kopi Yang pertama Mungkin yang paling Menurut gue cool kan Cool tuh mulai Pertama menurut gue Gak pertama sih ya Mungkin Yang pertama apa ya Warung kopi tuh ya Nah itu udah Kalau lu mulai Suatu yang pertama Wah ini Warung kopi nih Yang oke nih Gitu kan Kalau yang terunik Kayak sih Dan jiwa gitu kan Lu menunya Menunya unik Daerah mantan lah Apa itu kan unik kan Wah Nah itu yang terunik gitu sih Menurut gue Jadi bisnis Lu harus tiga Lu harus jadi yang terbaik Lu harus jadi yang pertama Lu harus jadi yang terunik Ketika udah punya itu Brand lu bakal kuat Terakhir ya Kang Misalkan Ada saran buat temen-temen gitu Yang mau bisnis Atau tips Seperti apa Seperti yang barusan gitu Terakhir Pertama lu harus mulai dulu Ketika udah mulai Lu bakal Menemui nih masalah-masalah Kayak Terakhir lu mau jual Apa makanan Atau elektronik Ketika lu jual elektronik Lu harus nemuin nih Misalnya Gue udah punya brand nih Berarti lu bakal komunikasi Ke sosial media kan Karena kan gue dibilang Digital Lu harus nemuin nih Gimana caranya Narik audiens di digital Nemuin Kembali nih Kan gue udah jualan Jadi gue harus bisa Promosiin nih kan Ketika jual promosiin Lu harus cari itu Masalah-masalahnya Kayak Gimana caranya Narik customer-nya Terus Punya Apa kelebihan lu disitu Gitu kan Karena kan semua orang Juga bisa jual kayak gitu Yang penting mulai Ketika mulai Lu bukan nemuin masalah-masalahnya Terus Tipsnya Apa ya Apa ya Lu harus perbanyakin ya Channel kali ya Perbanyak channel Kalau di gue Digital Terus perbanyak Lu harus coba Lu orang tuh harus tau Lu jualannya tuh dimana Makanya gue cobar Di segala macam Di Kaskus Di OLX Di Tokopedia Di segala macam Kalau gue jual ini Jadi lu kalau mau beli Nyari ini Cek gue loh Nah itu Terus Terus Oh iya Jangan mikirin modal Menurut gue Gue percaya atau tiga Gue modal awal itu Sama 5 juta Gue modal awal 5 juta Setahun kemudian Gue bisa nikah Pake uang gue sendiri Makanya gue bilang Jangan mikirin modal Mulai dulu Mulai dulu Ketika udah mulai Lu bakal ketemuin Masalah-masalah Di bisnis lu Ketika udah mulai bisnis lu Lu bakal dewasa tuh Gue harus mencari diri sendiri Gue punya brand Segala macam Bakal Lebih-lebih dewasa lah Akhirnya gitu Nah itu dia tadi Perbincangan kita Sama pebisnis muda ya Kamera coklat Yang ada di Jakarta Dan mudah-mudahan Itu bisa Apa namanya Menginspirasi teman-teman Yang di luar sana Yang pengen bisnis Bisnis apa aja ya Yang sesuai dengan Kemampuan Kemudian fashion Ataupun yang lain sebagainya lah Mudah-mudahan Apa namanya Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax